Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1611. Awalnya, Lorin hanya merasa bahwa retorika Charlie hampir tidak bisa dilewati. Tetapi selalu ada sesuatu yang membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ejekan diri Charlie langsung menyapu sedikit keraguan yang tersisa di hati Lorin. Dia berpikir bahwa ketika Charlie di sekolah, dia dipandang rendah oleh semua orang. Bahkan teman sekelas dari latar belakang yang buruk dapat menggertaknya secara sewenang-wenang. Tapi dia tidak pernah peduli dengan orang lain, apalagi berdebat dan bertengkar dengan orang lain. Seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan karakter Charlie, memang tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia ketahui tentang Queen. Terlebih lagi, bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan memercayainya. Memikirkan hal ini, dia memiliki kekaguman pada Charlie. Mengenal keluarga Golding dan menjadi saudara bagi Nona Golding. Tetapi tidak pernah memberi tahu siapapun tentang hal itu. Lebih suka dipandang rendah. Dan bahkan tidak pernah berpikir untuk menggunakan hubungan ini. Ini benar-benar langka. Namun, dia masih sedikit khawatir. Karena barusan, dia melihat bahwa Charlie dan Queen bersikap mesra. Jadi dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak normal di antara mereka berdua. Jadi dia bertanya kepada Charlie dengan ragu-ragu. Charlie, apakah Claire tahu hubunganmu dengan Nona Golding? Charlie tersenyum dan bertanya. Apakah kamu tahu pil perut Jiuxuan? Aku tahu. Lauren mengangguk dan berkata. Bukankah ini obat perut yang sangat populer dengan efek luar biasa? Oh, omong-omong. Sepertinya Nona Golding jadi bintang iklannya. Charlie bertanya lagi padanya. Lalu apakah kamu tahu bahwa produsen pil perut Jiuxuan? Jiuxuan Pharmaceutical adalah perusahaan di Aorus Hill. Lauren terus mengangguk. Yah, aku tahu. Charlie tersenyum dan berkata. Ketika Queen pergi ke Aorus Hill untuk syuting iklan beberapa waktu lalu. Saya makan malam dengan Claire. Tetapi karena Queen adalah figur publik. Saya tidak memberi tahu kamu tentang hal itu. Begitukah, Lauren tiba-tiba menyadari. Dan bertanya kepada Charlie. Aku tahu pada awalnya bahwa kalian berdua saling kenal. Charlie menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, saya tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Claire pada waktu itu. Karena Queen akan bekerja pada waktu itu. Dan saya tidak ingin orang lain tahu tentang saya dan Queen. Jangan sampai saya, pecundang yang menyedihkan, menyeret punggung Queen. Jadi saya tidak memberi tahu Claire atau siapapun tentang hal ini pada waktu itu. Sebenarnya, jika saya tidak bertemu denganmu hari ini, saya juga tidak akan memberi tahu kamu. Lauren mengangguk ringan. Mendengar bahwa Charlie selalu mengolok-olok dirinya sendiri dengan gelar pecundang yang menyedihkan. Dia tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Jadi dia berkata, Charlie, jangan terlalu rendah hati sepanjang waktu. Sebenarnya, kamu adalah orang yang sangat kuat. Saya pikir, sedikit orang yang bisa dibandingkan dengan kamu. Apa yang dikatakan Lauren datang dari lubuk hatinya. Dia benar-benar merasa bahwa Charlie sangat tidak biasa. Jika tidak ada yang lain, kekuatannya saja tidak sebanding dengan orang biasa. Ketika penyembeli bersaudara ada di depannya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Charlie sama sekali. Dilihat dari kekuatan bertarung Charlie yang menakutkan, mereka yang menggertaknya di masa lalu bukanlah lawannya sama sekali. Tetapi Charlie tidak pernah peduli dengan orang-orang itu. Queen, yang berada di samping, tidak berbicara sepanjang waktu. Dia tahu bahwa ucapannya yang tidak disengaja tadi hampir menyebabkan masalah bagi Charlie. Untungnya, otak Charlie merespons dengan cepat. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menjelaskan masalah ini. Bab 1612 Melihat Lauren memercayai kata-katanya, Charlie berkata, Lauren, ini sudah sore. Ayo pergi dulu, kita bertemu di bandara besok. Lauren mengangguk ringan. Mengingat sesuatu. Dan buru-buru berkata, Ngomong-ngomong, kamu baru saja menyelamatkanku. Charlie tersenyum dan berkata, Aku tidak menyelamatkan kamu. Aku menyelamatkan gadis kecil itu. Jika dia benar-benar menabrakmu, Kamu seharusnya tidak memiliki masalah besar. Gadis kecil itu mungkin sedikit berbahaya. Lauren dengan sengaja melengkungkan bibirnya dan berkata dengan keras kepala, Terima kasih juga. Charlie tersenyum tak berdaya. Oke, kita harus pergi. Jadi aku tidak akan sopan denganmu di sini. Kamu ingat ini. Jangan beri tahu ke lair dulu. Lauren mengangguk. Oke, aku tahu. Aku pasti bungkam. Sudah sore. Kami berdua pergi. Lauren dan sepupunya memarkir mobil mereka di tempat parkir terdekat. Sementara Charlie dan Queen memarkir mobil mereka di halaman rumah keluarga Golding. Jadi mereka tidak berada di arah yang sama. Mereka mengucapkan selamat tinggal di tepi gelanggang es. Setelah perpisahan, Charlie akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya masalah ini baru saja berlalu hari ini. Setelah Charlie dan Queen berbalik dan berjalan keluar beberapa puluh meter, Queen bertanya dengan suara rendah. Kak Charlie, mengapa kamu terus menyembunyikan identitasmu? Jika kamu mengungkapkan identitas, orang-orang di Aorus Hill tidak akan berani menggertakmu. Charlie tersenyum sedikit. Saya meninggalkan keluarga Wade bersama orang tua saya dan jatuh di Aorus Hill. Terus terang. Saya seperti anak yatim piatu biasa. Bagaimana jika saya mengungkapkan identitas saya? Orang lain mungkin tidak percaya. Queen bertanya lagi. Lalu setelah paman Wade dan bibi Wade meninggal. Kamu bisa saja menghubungi keluarga Wade dan meminta mereka menjemput kamu. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Situasi keluarga Wade rumit. Jauh melampaui apa yang bisa saya kendalikan pada saat itu. Terlebih lagi. Orang tua saya tidak ingin menundukkan kepala kepada keluarga Wade. Jadi orang tua saya pergi jauh ke Aorus Hill. Meskipun saya masih muda. Di tubuh saya mengalir garis keturunan mereka. Bagaimana saya akan menundukkan kepala kepada keluarga Wade atas inisiatif saya sendiri dan kembali ke keluarga Wade untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan setelah kematian orang tua saya. Mata Queen dengan cepat memerah. Dia memeluk lengan Charlie dengan erat. Dan tersedak. Aku hanya merasa kasihan padamu atas begitu banyak kesulitan dan penderitaan selama bertahun-tahun. Aku merasa kasihan. Karena banyak sekali orang yang menggertakmu selama ini. Charlie menepuk punggung tangannya dan berkata sambil tersenyum. Begitulah orang. Mereka harus menahan pasang surut dan dipuji sepanjang hidup mereka. Mereka mungkin tidak tahu bahaya dan penderitaan dunia. Jadi mereka sangat mungkin untuk menderita di masa depan. Tidak seperti saya. Sejak saya berusia 8 tahun. Saya telah melihat melalui hangat dan dinginnya dunia. Pengalaman ini menjadi aset berharga untuk kehidupan masa depan saya. Queen mengangguk ringan. Dan air mata mengalir di sudut matanya. Dia benar-benar merasa kasihan pada kehidupan Charlie dalam 10 tahun terakhir. Bahkan jika Charlie mengatakannya dengan sangat ringan. Setiap kali dia memikirkannya di lubuk hatinya. Dia merasa seperti tersangkut di tenggorokannya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Wade. Tapi dia tinggal di Aorus Hill dan menderita di kelas masyarakat terbawah. Queen tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa bertahan selama bertahun-tahun. Meskipun dia lebih muda dari Charlie. Setiap kali dia memikirkan hal ini. Dia berharap untuk menjaga Charlie di Iscliffe selamanya. Dia selalu mencoba segala cara setiap hari untuk bersikap baik padanya dan menebus begitu banyak deritanya. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba menghela nafas pada dirinya sendiri. Aku akan pergi besok. Ayo kita bertemu Stephen Thompson hari ini. Queen bertanya dengan heran. Kak Charlie, apakah kamu akan menemui Paman Thompson? Charlie mengangguk dan berkata. Aku masih harus bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi pada orangtuaku saat itu. Queen berkata. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Bab 1613. Charlie tidak terlalu waspada terhadap Stephen Thompson. Ini karena, dia dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa Stephen sama sekali tidak memiliki kebencian terhadapnya. Bahkan dia bisa tumbuh dengan aman di Aorus Hill selama bertahun-tahun. Berkat perlindungan rahasia Stephen. Oleh karena itu, jika Stephen memiliki pikiran buruk terhadap dirinya, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dapat dipercaya oleh Charlie. Jadi dia berencana untuk menghubungi Stephen Thompson dan meminta bertemu untuk mempelajari beberapa detail tahun ini. Stephen berada di kantor Wade Group saat ini. Di ruang pertemuan tingkat tinggi Wade Group, semua keturunan keluarga Wade berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan keluarga. Orang yang memimpin pertemuan itu adalah orang tua dari keluarga Wade, kakek Charlie, Jeremia Wade. Dan hampir 20 orang dari keturunan keluarga Wade juga duduk di ruang pertemuan. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata dengan ekspresi emosi, Tuan Lennart itu pergi dengan tergesa-gesa kemarin. Dia langsung pergi ke bandara dari Gunung Winteri. Saya bahkan tidak sempat menjumpainya untuk terakhir kalinya. Sayang sekali, Clayton. Paman Charlie. Bertanya, Ayah, apakah kamu meminta kami datang ke pertemuan hanya untuk membahas kembalinya Tuan Lennart ke Amerika Serikat? Jeremia Wade memegang dan berkata, Tuan Lennart memberitahuku sejak lama bahwa alasan dia tinggal di Iscliffe dan di Tiongkok setelah selesainya Gunung Winteri adalah untuk menunggu kesempatannya sendiri. Sekarang dia pergi. Mungkin dia sudah mendapat kesempatan yang telah dia tunggu selama bertahun-tahun. Semua orang mengangguk. Dan salah satu sepupu Charlie bertanya, Kakek, apakah ada sesuatu yang penting sehingga kakek meminta kami datang hari ini? Terakhir kali lelaki tua itu mengumpulkan semua keturunan keluarga Wade untuk rapat adalah ketika dia memutuskan untuk memindahkan makam leluhur. Bagaimanapun, bisnis keluarga Wade terlalu besar. Semua orang bekerja sangat keras untuk berkumpul. Jeremia Wade menghela nafas dan berkata, Kedua setelah keluarga Schultz. Jika mereka naik ke tingkat lain, Bukankah mereka akan melampaui keluarga Schultz dan menjadi keluarga nomor satu di negara ini? Jadi, semua orang sedikit bersemangat. Paman ketiga Charlie, Caleb, berkata, Ayah, apakah Tuan Lennart mengungkapkan petunjuk? Misalnya, Di mana tepatnya kesempatan ini akan muncul? Pada siapa? Atau melalui hal-hal apa kita dapat menemukan petunjuk yang relevan? Jeremia menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia hanya mengatakan bahwa keluarga Wade akan memberikan kesempatan yang baik dari surga. Tetapi dia tidak mengatakan katapun tentang apa kesempatan baik ini dan di mana mencarinya. Clayton memukulnya dan berkata, Kalau begitu jangkauan ini terlalu luas, Dan kita tidak bisa menangkap petunjuknya bahkan jika kita mau. Jeremia berkata, Jika kita tidak dapat menangkapnya, Kita harus menemukan cara untuk mengambil inisiatif menyerang dan mencari secara komprehensif. Jeremia berkata lagi, Saya telah memikirkan sebuah pertanyaan selama dua hari terakhir, Dan itulah bagaimana keluarga Wade kami dapat melampaui keluarga Schultz. Lebih dari keluarga Schultz. Bab 1614. Semua keturunan keluarga Wade saling memandang. Semua merasa bahwa ini hampir seperti fantasi. Keluarga Schultz dan keluarga Wade hampir setara. Kekuatan keseluruhan keluarga Schultz sekitar 20% lebih tinggi dari keluarga Wade. Namun, karena basis properti keluarga Schultz dan keluarga Wade terlalu besar, Perbedaan 20% juga merupakan perbedaan uang yang mencengangkan. Jika keluarga Wade ingin melampaui keluarga Schultz, Aset mereka harus meningkat setidaknya beberapa ratus miliar. Keluarga Schultz sudah lebih kuat dari keluarga Wade dalam ukuran, Dan kecepatan perkembangannya secara alami lebih cepat daripada keluarga Wade. Sehingga kesenjangan antara keluarga Wade dan keluarga Schultz sebenarnya melebar perlahan. Sekarang ingin melawan bangkit Ren dan mengejar ketinggalan dengan keluarga Schultz tidak hanya sulit, Tetapi lebih seperti fantasi. Jeremia tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat bahwa semua orang diam. 20 tahun yang lalu, ketika Kurtz masih hidup, Keluarga Wade hampir melampaui keluarga Schultz di bawah kepemimpinannya. Semua keluarga besar di Iscliffe percaya bahwa keluarga Wade pasti akan melampaui keluarga Schultz dan menjadi yang terbaik di negara ini. Setelah mengatakan ini, Jeremia terdiam sesaat. Matanya penuh simpati dan berkata, Tapi, setelah Kurtz pergi, kalian tidak bisa melakukan yang terbaik Kurtz. Putra tertua Clayton mendengar ini dan berkata dengan sangat tidak puas, Ayah, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan itu. Kamu selalu mengatakan bahwa kami tidak sebaik Kurtz dan itu tidak sebaik Kurtz. Tetapi kamu mengusir keluarga Kurtz. Jika Kurtz tidak diusir, keluarga Wade masih ada harapan telah mencapai tujuan hegemoni nasional. Kamu, Jeremia menunjuk Clayton dengan marah. Ingin memarahi, tapi kemudian dia menahannya. Dia menghela nafas dan berkata kepada semua orang, Hal-hal di masa lalu sudah berakhir. Mari fokus pada masa sekarang. Clayton berkata, Apakah ayah memiliki cara yang baik untuk memperpendek jarak antara kita dan keluarga Shules? Jeremia Wade ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, Keluarga Shules selalu makmur dengan laki-laki. Tuan Shules memiliki lima putra dan tiga belas cucu. Dia tampaknya hanya memiliki dua cucu perempuan. Salah satunya berusia 22 tahun dan telah mencapai usia menikah. Dan yang lainnya masih muda. Mereka belum dewasa. Dua cucu perempuan ini seperti mutiara di telapak tangan keluarga Shules. Jika cucu keluarga Wade dapat menikahi cucu dari keluarga Shules, Itu pasti akan sangat membantu keluarga Wade. Bibi tertua Charlie, Charmaine Wade berkata, Ayah, cucu perempuan dari keluarga Shules sangat dicintai di keluarga Shules. Jika ayah ingin kita menikahinya, Setidaknya dia harus menjadi cucu tertua dari keluarga kita. Cucu tertua di keluarga Wade adalah Felix, Putra Paman Charlie, Clayton. Pada saat ini, Clayton menghela nafas dan berkata, Charmaine, Felix telah membuat kontrak pernikahan dengan putri keluarga kerajaan Norwegia tahun lalu. Pernikahan akan diadakan musim panas ini. Hampir semua Iscliffe tahu tentang ini. Dan tidak ada ruang untuk mediasi. Ya, sepupu Charlie, Felix berkata, Saya telah melakukan kontak dengan Sophie dari keluarga Shules sebelumnya. Wanita ini memiliki kepribadian yang dingin dan jarang berpartisipasi dalam interaksi sosial. Banyak pertemuan selebriti di dalam dan luar negeri telah berubah. Mengundang dia. Dia tidak pernah merasa nyaman. Sesulit langit untuk mengejarnya. Belum lagi saya memiliki kontrak pernikahan sendiri. Jika saya mengejarnya, Keluarga Shules mungkin akan dapat melihat motif saya secara sekilas. Salah satu sepupu Charlie, Huff, putra tertua dari putra ketiga calep, Huff, berkata dengan penuh semangat, Kakek, mengapa saya tidak mencobanya? Clayton melirik keponakannya yang tampak polos ini. Menggelengkan kepalanya dan berkata, Huff, kekuatan keluarga Shules berada di atas kita. Bahkan jika kamu adalah putra tertua dan cucu tertua Felix mungkin tidak bisa mencapainya. Bagaimana kabarmu? Calep berkata dengan sedikit tidak senang. Bangga, apa yang kamu katakan tidak ada artinya. Siapa yang menetapkan bahwa cucu perempuan dari keluarga Shules harus menikahi putra tertua dan cucu tertua dari keluarga orang lain? Siapa yang tahu? Huff memiliki pesona ini. Clayton tersenyum. Calep. Jika kamu yakin, kamu dapat membiarkan Huff mencobanya. Aku hanya takut Huff bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Sophie. Kalau begitu, itu akan menjadi konyol. Orang tua wade tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menuangkan udara dingin. Jika kita ingin menikahi keluarga Shules, Huff memang terlalu buruk. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya berkedip, dan dia memandang Stephen Thompson, yang diam, dan berkata, Stephen, apakah putra Curtis setuju jika diminta untuk menikahi cucu keluarga Shules? Bab 1615. Begitu Tuan Wade mengucapkan kata-kata ini, seluruh keluarga berseru dengan takjub. Putra Curtis, bukankah itu Charlie? Faktanya, ketika Tuan Wade meminta Stephen untuk membeli M. Grand Group, pergi ke Aorus Hill untuk memberikannya kepada Charlie, dan meminta Charlie untuk kembali ke keluarga. Semua orang tahu bahwa Charlie masih hidup. Kecuali lelaki tua itu, semua orang sangat waspada terhadap Charlie, dan bahkan sangat menjijikan di hati mereka. Karena mereka takut dia akan kembali ke Iscliffe dan bersaing dengan mereka untuk properti dan kekuasaan keluarga Wade. Untungnya, Charlie menolak permintaan Stephen, dan tidak kembali ke keluarga Wade. Jadi semua orang menghela nafas lega dan secara bertahap mengendurkan penjagaan mereka. Namun, bahkan jika Charlie tidak kembali, semua orang sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa lelaki tua itu menghabiskan ratusan miliar untuk memberikan M. Grand Group. Aset keluarga Wade melebihi 1 triliun yuan, namun populasinya juga sangat besar. Kakek Charlie memiliki 4 putra dan 2 putri. Selain kematian Kurtis yang terlalu dini, 3 putra lainnya melahirkan 7 cucu dan 6 cucu perempuan. Meskipun kedua putrinya sudah menikah, mereka berdua memegang posisi penting di Kerajaan Keuangan Keluarga Wade. Jadi dengan jumlah anak yang begitu besar, bahkan jika mereka didistribusikan secara merata, tidak mungkin mencapai level 100 miliar per orang. Sedangkan Charlie mendapatkan M. Grand Group sendiri. Hal ini membuat banyak anggota keluarga Wade sangat cemburu. Saat itu, banyak orang juga bersama-sama memprotes. Memprotes keras pendekatan eksentrik lelaki tua itu. Tetapi lelaki tua itu menentang semua pendapat dan kebaikannya dengan alasan bahwa keluarga Wade menyumbangkan terlalu banyak kepada keluarga Kurtis Wade. Meskipun 10 ribu orang tidak puas, Charlie tidak berencana untuk kembali ke Iscliffe untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan lebih banyak properti. Jadi semua orang dengan enggan menerima semua ini. Di mata semua orang, sebenarnya cukup baik bagi Charlie untuk menjadi Raja Bawahan di luar seperti ini. Setidaknya itu tidak akan mempengaruhi persaingan mereka untuk posisi kepala keluarga Wade. Namun, lelaki tua itu sebenarnya ingin Charlie kembali sekarang. Dan juga ingin dia menikahi keluarga Schultz. Bukankah ini hanya membawa serigala ke rumah untuk mereka? Jadi, Clayton berkata, Ayah, putra Kurtis telah tinggal di luar selama bertahun-tahun. Dia belum menerima pendidikan tingkat tinggi dan belum mendapatkan pelatihan dan pengalaman keluarga. Dia benar-benar pria yang pembohong. Jika dia pergi ke keluarga Schultz, pernikahan itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Selain itu, aku ingat dia sudah memiliki keluarga di Aurus Hill. Ya, Ayah, Caleb yang lama diam juga buru-buru berkata, putra dan cucu langsung keluarga Wade belajar di sekolah swasta terbaik di Tiongkok. Mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah dan universitas luar negeri top. Kami telah menerima pendidikan terbaik sejak kecil yang menggabungkan bahasa Cina dan Barat. Tidak hanya belajar pengetahuan, belajar bisnis, manajemen pembelajaran, tetapi juga belajar banyak bahasa, belajar berkuda aristokrat, dan belajar golf. Putra Kurtis tumbuh di panti asuhan sejak dia masih kecil, dan dia bahkan belum kuliah. Bagaimana keluarga Nona Schultz akan menyukai hal-hal semacam ini? Yang lain juga setuju dengan pendapat Caleb. Stephen berkata dengan kosong saat ini, Tuan Muda Charlie telah kuliah, tetapi hanya selama 4 tahun. Selain itu, saya memiliki beberapa kontak dengan Tuan Muda Charlie. Menurut pendapat saya, Tuan Muda Charlie memiliki gaya yang sama dengan gaya Tuan kedua. Roh itu pasti naga dan Phoenix di antara orang-orang. Felix berteriak dengan tajam. Stephen, kamu tidak memiliki bagian dalam berbicara di sini. Kamu tidak melihat orang-orang di sekitarmu. Kita semua bermarga wade. Stephen menjawab, Meskipun saya tidak bermarga wade, kehidupan saya diberikan oleh Tuan kedua. Jadi saya telah lama bersumpah bahwa hidup saya adalah milik keluarga wade. Jadi setiap kata yang saya katakan, memiliki hati nurani yang bersih. Haf berkata dengan dingin, Apakah kamu pikir kami tidak mengenal kamu? Kamu sama sekali tidak setia kepada keluarga wade. Kamu hanya setia kepada paman kedua saya. Jadi kamu melakukan segala yang mungkin untuk menyembunyikan Charlie. Dan kamu melakukan segala yang mungkin untuk menipu kakek untuk memberikannya kepadanya. Kamu membeli M. Grand Group. Dan sekarang kamu masih ingin membodohi kakek untuk membawa kembali ke Eastcliff. Saya melihat keegoisanmu. Kamu sebenarnya ingin membantu Charlie memenangkan gelar kepala keluarga wade kan? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah.